Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sampai pada Pengertian Syahadat Atau kandungan Dari Syahadat yang harus kita ketahui Jangan sampai Syahadatnya itu menjadi Ucapan Atau mantra Yang Tujuannya hanya Mengucapkan Sesuatu tanpa ada Isinya, tanpa ada Kandungannya Wa ashadu Alla ilaha illallah Wa ashadu Anna muhammad Rasulullah Maka kandungan Yang harus kita simpan Dalam Syahadat yang pertama Yaitu Syahadat kepada Allah Namanya Syahadat Tauhid Itu adalah Bahwa Saya bersaksi Dan saya Meyakini Dengan Hati Saya Saya Bersaksi Itu maknanya Saya Mengetahui Menyaksikan Mengetahui Tentang Tuhan Itu Ada Jangan Ucapin Bersaksi Tapi Tidak tahu Tuhan itu Ada Tidak pernah Kenal Tuhan Tidak pernah tahu Tuhan itu apa Tahu Tuhan mau bersaksi Bagaimana bisa Terus Saya Meyakini Makan Tidak ada Keragu-raguan Tidak ada Kebimbangan Tidak ada Kegalauan Saya Punya Dalilnya Yakin Itu maknanya Dengan Dalil Jadi Saya Mengetahui Dan Saya Meyakini Dan Saya Bisa Membuktikan Gitu Maksudnya Apa Apa yang Saya Ketahui Dan Saya Yakini Bisa Saya Buktikan Itu Apa Bahwa Sesungguhnya Tidak ada Zat Yang Wajib Disembah Dengan Hak Dengan Benar Di Dalam Wujudnya Hanya Allah Ini Yang kita Ketahui Ini Bahwa Tidak ada Zat Tuhan Itu Hanya Esa Tidak ada Zat Lain Yang Wajib Disembah Dengan Benar Di Dalam Wujudnya Yang Disembah Dalam Wujudnya Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Terus Apa Yang Kita Perdomani Tentang Ketuhanan Ya Allah Apa Yang Menunjukkan Bahwa Dia Itu Bersifat Dengan Sifat Sifat Ketuhanan Oh Yang Saya Saksikan Yang Saya Jadikan Perdoman Tentang Ketuhanan Ya Allah Adalah Tiga Perkara Yang Wajib Yang Mustahil Dan Yang Jais Bagi Allah Jadi Isinya Dari Syahadat Kepada Allah Syahadat Tauhid Itu Mengetahui Yang Wajib Bagi Allah Yang Mustahil Bagi Allah Dan Yang Jais Bagi Allah Apa Yang Wajib Bagi Allah Allah Wajib Adanya Allah Wajib Kidam Allah Wajib Bako Allah Wajib Mukholafah Sampai Mutagal Itu Diketahui Dan Dibuktikan Bahwa Sifat Sifat Itu Pasti Ada Pada Allah Dan Sifat Sifat Itu Tidak Ada Pada Selain Allah Terus Tau Pula Yang Mustahil Nya Mustahil Allah Tiada Mustahil Allah Baru Mustahil Allah Fana Mustahil Allah Sama Dengan Makhluk Mustahil Allah Butuh Dengan Yang Lain Mustahil Allah Itu Ada Duanya Mustahil Allah Lemah Mustahil Allah Terpaksa Mustahil Allah Boduh Diketahui Pula Yang Mustahil Bagi Allah Ada Dua Polo Terus Tau Pula Yang Jais Apa Itu Perbuatan Allah Allah Menciptakan Tujuh Langit Dan Tujuh Bumi Sekalian Isinya Inilah Kesaksian Kita Kepada Allah Tanpa Mengerti Yang Wajib Yang Mustahil Yang Jais Pasti Jahadat Kita Kosong Dari Isi Tanpa Mengerti Sifat Sifat Allah Pasti Jahadat Kita Tidak Ada Pengetahuannya Tidak Ada Yang Tersimpan Di Dalamnya Jadi Selama Ini Kalau Kamu Syahadat Dari Bayi Sampai Tua Sampai Apa Sampai Punya Anak Cucu Syahadat Kamu Tidak Disertai Dengan Pengetahuan Ini Maka Syahadat Kamu Hanya Ucapan Yang Mengikuti Ucapannya Orang Lain Orang Lain Mengucapkan Kamu Ikut Mengucapkan Tanpa Punya Pengetahuan Tentang Apa Yang Terkandung Di Dalamnya Padahal Allah Subhanahu Watt'ala Perintahkan Fa'lam Annahu La Ilaha Illallah Rata-Rata Kalimat Fa'lam Ini Cuma Dibaca Buat Tahlil Lain Fa'lam Anna Allah Ilaha Pokoknya Berkat Dateng Lumayan Lah Jadi Fa'lam Itu Bukan Diketahui Bukan Dipelajari Tapi Fa'lam Dipakai Bacaan Ini Makanya Ada Yang Hilang Ada Rantai Yang Hilang Di Tengah Tengah Umat Islam Apa Rantai Kajian Tentang Ilmu Tauhid Rata-Rata Anaknya Orang Islam Langsung Sholat Langsung Puasa Langsung Haji Zakat Beramal Wiritan Pengennya Jadi Walinya Allah Bagaimana Mau Jadi Walinya Allah Mau Jadi Walinya Allah Itu Mestinya Mengetahui Tentang Allah Punya Perdoman Tentang Allah Bisa Mengakui Sebagai Hambanya Allah Ini Mestinya Orang yang Mengaku Sebagai Hambanya Allah Begitu Jadi Saya Bersaksi Dan Saya Meyakini Makanya Saya Mengetahui Dan Saya Mempunyai Dalil Dalilnya Bahwa Tidak Ada Zat Yang Wajib Disembah Dengan Benar Hanya Allah Kenapa Hanya Allah Yang Wajib Disembah Karena Allah Yang Wajib Adanya Wajib Kidamnya Wajib Bakoknya Wajib Mukhalafah Sampai Mutakal Sifat Sifat Ketuhanan Dan Allah Pula Yang Mustahil Tiada Mustahil Baru Mustahil Fana Mustahil Sama Mustahil Butuh Mustahil Ada Lainnya Sampai Kesempurnaan Allah Mustahil Allah Buta Tuli Dan Bisu Serta Mengetahui Pula Allah Yang Menciptakan Tujuh Langit Dan Tujuh Bumi Dan Allah Yang Menguasai Makhluknya Artinya Menguasai Adalah Apa Allah Menguasai Makhluknya Artinya Apa Allah Menguasai Makhluknya Saya Menguasai Botol Ini Artinya Gimana Saya Bisa Berbuat Apa Saja Mau Saya Banting Mau Saya Lempar Ke Kamu Juga Bisa Ini Kuping Apa Sumuh Allah Menguasai Makhluknya Jokowi Menguasai Induk Artinya Apa Bisa Berbuat Apa Saja Mau Disuntik Semua Mau Disehatkan Semua Mau Dimatiin Semua Tergantung Yang Menguasai Begitu Makmurnya Sesuatu Kan Tergantung Yang Menguasai Maka Allah Yang Menguasai Tujuh Langit Dan Tujuh Bumi Dan Sekalian Maknanya Allah Bebas Berbuat Apa Saja Kepada Seluruh Makhluknya Artinya Bebas Berbuat Apa Saja Allah Bisa Menjadikan Anak Kecil Sakit Tanpa Punya Dosa Allah Bisa Jadikan Anak Muda Mati Padahal Penerus Bangsa Allah Bisa Jadikan Orang Tua Tidak Mati Mati Padahal Sudah Disumpahin Banyak Orang Allah Bisa Jadikan Musibah Dimana Saja Di Tengahnya Umat Islam Di Tengahnya Orang Kafir Dimana Saja Musibah Bisa Allah Timpakan Kepada Siapa Saja Allah Berfirman Apabila Allah Menghendaki Menenggelamkan Kapalnya Nabi Nuh Kapal Nabi Nuh Sebagai Gambaran Ketika Itu Manusia Semuanya Tinggal Di Kapal Nabi Nuh Kalau Allah Bergendah Selesai Dunia Ini Gak Ada Penerusnya Lagi Tapi Allah Melanjutkan Dengan Rahmat Allah Begitupun Kita Makanya Kamu Kalau Lagi Jalan Naik Motor Rek Mobil Hatinya Baca Ayat Itu Saya Bisa Selamat Sampai Rumah Rahmat Mu Ya Allah Kita Naik Motor Rek Mobil Bisa Selamat Rahmat Mu Ya Allah Kok Kecelakaan Memang Ini Engkau Kehendaki Ya Allah Karena Apabila Tidak Engkau Kehendaki Maka Tidak Akan Terjadi Sesuatu Apapun Apabila Saya Selamat Itu Bukan Karena Kepintaran Saya Kepandayan Saya Tapi Karena Rahmat Mu Menyelamatkan Saya Sampai Tujuan Saya Itu Baca Sebagai Bentuk Kita Mengakui Kita Butuh Pertolongan Allah Allah Tuhan Kita Allah Yang Mengkarunyai Kita Allah Menolong Kita Kita Selalu Menghadirkan Ini Dalam Hati Kita Sebagai Hambanya Allah Sebagai Orang Yang Menuhankan Allah Jangan Menganggap Jalan Sendiri Jangan Menganggap Selamat Sendiri Kenapa Karena Kita Ada Dalam Kekuasaan Allah Ini Seminim Seminimnya Kandungan Syahadat Yang Harus Kita Simpan Dalam Hati Kita Artinya Kita Yang Baru Belajar Ini Cukup Sampai Kepada Ilmul Yakin Yakin Pakai Ilmu Bukan Yakin Ikut Ikutan Sebelum Ini Sebelum Ngaji Kita Yakin Pada Allah Tapi Hasilnya Dari Ikut Ikutan Sekarang Kita Yakin Pada Allah Dengan Apa Ilmul Nanti Naiknya Setelah Ilmul Yakin Apa Ainul Yakin Terus Hak Kul Yakin Jangan Ngimpi Dah Jauh Jauh Kejauhan Ilmul Yakin Cukup Untuk Orang Orang Kayak Kita Bagaimana Dengan Ilmunya Bagaimana Tahu Yang Wajib Tahu Yang Mustahil Dan Tahu Yang Saya Yakin Pada Ketuhan Nanya Allah Dengan Ilmu Bukan Ngarang Bukan Perasaan Bukan Kira Kira Bukan Katanya Orang Lain Tapi Pakai Il Maka Dari Arak Itu Kita Disebut Orang Yang Yakin Kepada Allah Dengan Dasar Orang Orang Yang Tidak Lagi Mengikuti Pendapatnya Orang Lain Tapi Berdiri Di Atas Pengetahuannya Sendiri Maka Kamu Berarti Gugur Atas Perintah Allah Fa'lam Anahu La'ilaha Ilallah Berarti Kamu Telah Mengetahui Bahwa Allah Betul Betul Tuhan Kamu Mengakui Allah Betul Betul Tuhan Dan Kamu Mengakui Tidak Ada Tuhan Lagi Yang Selain Allah Itu Pengakuannya Pakai Ilmu Bukan Pengakuannya Pakai Pendapatnya Orang Lain Atau Pakai Suara Ter Banyak Kira Voting Mau Milih Sesuatu Ini Kok Jadi Orang Islam Kenapa Masalahnya Orangnya Banyak Urusannya Apa Sama Orangnya Banyak Mau Orangnya Banyak Mau Orangnya Sedikit Kalau Salah Yang Kita Ikuti Kita Ikuti Karena Dia Benar Karena Tidak Ada Agama Yang Lebih Benar Lagi Selain Agama Islam Terus Syahadat Yang Kedua Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Dan Juga Saya Bersaksi Maknanya Mengetah Dan Saya Meyakini Maknanya Bisa Membuktikan Bukan Kira-kira Bukan Katanya Bukan Su'ud Bukan Adhan Atau Bukan Hanya Angan Angan Saya Meyakini Dengan Hati Saya Bahwa Sesungguhnya Nabi Muhammad Itu adalah Utusan Allah Dan Hamba Allah Sebagai Utusan Allah Saya Meyakini Dia Pasti Sidik Tablik Amanah Dan Fatonah Ini yang kita Yakini Ini yang kita Ketahui Bahwa Dia Betul-betul Utusan Allah Banyak Yang Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Tapi Tidak Menyaksikan Kalau dia Utusan Allah Maka Tidak Menyaksikan Kalau dia Itu Sidik Tablik Amanah Dan Fatonah Ketika Kita Menyaksikan Dia Utusan Allah Otomatis Kita Meyakini Dia Sidik Tablik Amanah Fatonah Kenapa Sifat Yang Empat Ini Tidak Bisa Dipisahkan Dari Seorang Utusan Setiap Utusan Pasti Punya Sifat Yang Empat Ini Dan Punya Pula Lawannya Dari Yang Empat Mustahil Nabi Pohong Mustahil Nabi Buduh Mustahil Nabi Perkhianat Mustahil Nabi Menyimpan Pengetahuan Ini Wajib Ini Sifat Sifat Ini Pasti Ada Pada Dirinya Seorang Utusan Allah Dan Saya Mengakui Nabi Muhammad Itu Utusan Allah Maka Otomatis Saya Mengakui Dia Sidik Tablik Amanah Fatonah Kalau Kamu Mengakui Dia Utusan Allah Tapi Tidak Ngerti Sidik Tablik Amanah Fatonah Aneh Namanya Berarti Pengakuan Kamu Ikut Ikutan Sama Orang Lain Cuma Mengakui Ya Dah Ini Utusan Allah Tanpa Tahu Apa Si Yang Berkaitan Sama Seorang Utusan Oh Yang Berkaitan Sama Seorang Utusan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Sifat Sifat Seorang Utusan Yaitu Sidik Kablik Amanah Dan Fatonah Adapun Nabi Itu Tinggi Kecil Gantong Badannya Gemuk Itu Tidak Wajib Kita Ketahui Artinya Nabi Yang Satu Dengan Nabi Yang Berbeda Beda Yang Rambutnya Gondrong Yang Cepak Yang Kurus Ini Bukan Perkara Yang Wajib Bagi Kita Itu Perkara Yang Jaiz Nabi Boleh Saja Punya Sifat Manusia Boleh Kurus Boleh Tinggi Boleh Tapi Yang Wajib Badan Nabi Sifat Manusianya Sifat Yang Sem Sempurna Apapun Sifatnya Kalau Dia Tinggi Tingginya Sempurna Enggak Dong Glong Klompong Klompong Tinggi Kampeng Namanya Itu Kurus Cungkring Enggak Kurus Sempurna Tingginya Sempurna Badannya Sempurna Ganteng 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 Sempurna Enggak Ganteng Bangun Sampai Orang Klepek Klepek Lihatnya Gantengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Berbeda Dengan Gantengnya Nabi Yusuf Alayhi Salam Jadi Kalau ada Orang Bersaksi Saya Mengakui Nabi Muhammad Kutusan Allah Apa Yang Berkaitan Dengan Pengakuan Kamu Itu Apa Enggak Ngerti Ya Aneh Namanya Berarti Pengakuan Kamu Bukan Pengakuan Yang Keluar Dari Pengetahuan Kamu Tapi Pengakuan Yang Keluar Dari Pendapatnya Orang Lain Kamu Cuman Mengikuti Bapak Kamu Ngomong Nak Nabi Muhammad Utusan Allah Ya Saya Ikuda Guru Kamu Ngomong Nak Nabi Muhammad Utusan Allah Ya Saya Ikuda Tanpa Kamu Mengetahui Apa Yang Berkaitan Dengan Sifat Sifat Seorang Utusan Isinya Syahadat Rasul Isinya Pengakuan Kepada Nabi Sebagai Utusan Allah Adalah Mengakui Sifat Sifat Kerasulan Ada Pada Diri Nabi Muhammad Ini Isinya Syahadat Rasul Artinya Saya Mengakui Dia Pasti Sedik Tablik Amanah Dan Patonah Mustahil Dia Berkhianat Mustahil Dia Berbohong Mustahil Dia Buduh Mustahil Dia Menyimpan Pengetahuan Ini yang Kita Akui Sebagai Isinya Syahadat Rasul Coba Kamu Ngomong Sama Orang-orang Nasrani Nabi Isa Kamu Akui Sebagai Apa Kalau Dia Akui Nabi Isa Sebagai Rasul Maka Dia Akan Mengakui Nabi Isa Juga Sidik Tablik Amanah Dan Patonah Kalau Dia Akui Nabi Isa Sebagai Anak Tuhan Dia Akui Dia Punya Sifat Sifat Ketuhanan Maka Ini Bertentangan Dengan Kenyataan Kenyataan Yang Tidak Punya Sifat Sifat Ketuhanan Diakui Punya Sifat Sifat Ketuhanan Berarti Menyaksikan Sesuatu Yang Tidak Cocok Sama Faktanya Kalau Dia Mengakui Nabi Isa Itu Utusan Allah Sudah Mendekati Jadi Orang Islam Tinggal Tambah Satu Lagi Mengakui Nabi Muhammad Utusan Allah Muslim Kamu Langsung Kenapa Karena kita Juga Ngakui Nabi Isa Sebagai Utusan Allah Kita Ngakui Nabi Musa Sebagai Utusan Allah Tapi Kamu Enggak jadi Yahudi Kamu Enggak jadi Nasrani Kenapa Karena Kamu Mengakui Nabi 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 Muhammad Sebagai Utusan Allah Maka Mereka Yang Mengakui Nabi Musa Rasul Mengakui Nabi Isa Rasul Kalau Pengen Selamat Satu Lagi Jalannya Akui Nabi Muhammad Sebagai Rasulullah Selamat Kamu Dunia Akhirat Dan Pengakuannya Pakai Apa Ilmu Apa Pakai Ilmunya Mengetahui Sifat Sifat Yang Wajib Yang Mustahil Dan Yang Jahis Tidak Tau Ini Berarti Kamu Ikut Ikutan Pendapat Orang Lain Gak Tau Ini Berarti Kamu Kira Kira Gak Tau Ini Berarti Kamu Hanya Menyangka Tanpa Punya Pengetahuan Ya Jadi Saya Mengaku Saya Bersaksi Dan Saya Meyakini Dengan Hati Saya Bahwa Sungguhnya Nabi Muhammad Itu Utusan Allah Dan Hemba Allah Jangan Sampai Utusan Allah Dan Anak Allah Repot Ini Nabi Isa Mengatakan Saya Abduhu Warasuluhu Saya Saya Ini Utusannya Dan Hambanya Menunjukkan Bahwa Dia Adalah Seseorang Yang Diciptakan Oleh Allah Untuk Menjadi Hamba Yang Mengabdi Kepada Allah Jadi Budhanya Allah Hamba Itu kan Bahasa Halus Bahasa Kasarnya Apa Budha Subhanalazhi Asra Biabdihi Suci Allah Yang Menjalankan Hambanya Sama Menjalankan Budhanya Gitu Enggak Ngomong Menjalankan Kekasihnya Enggak Pada Rasulullah Habibullah Safiyullah Waliyullah Tapi Dikatakan Abduhu Allah Menjalankan Hambanya Kenapa Karena Pangkat Hamba Itu Pangkat Yang Paling Tinggi Disebut Sebagai Manusia Disebut Sebagai Orang Itu Masih Belum Tinggi Pangkatnya Ketika Sudah Jadi Hamba Hambanya Allah Ini Pangkat Yang Tertinggi Pangkat Yang Paling Mulia Maka Bangga Kita Disebut Hambanya Allah Bangga Kita Jika Disebut Budhanya Allah Jangan Sampai Sebutan Itu Tidak Ada Pada Diri Kita Mau Jadi Hambah Siapa Kita Tinggal Ada Pilihannya Jadi Hambanya Nafsu Kita Atau Jadi Hambanya Allah Subhanahu Terus Mengetahui Pula Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Orang Laki Laki Anak Cucu Nabi Adam Taunya Nabi Muhammad Laki Laki Bagaimana Dia Rasul Dan Dia Laki Laki Taunya Bagaimana Taunya Punya Istri Gimana Sama Tidak Lihat Taunya Gimana Katanya Taunya Gimana Katanya Iya Kan Katanya Utusan Itu Laki Laki Biar Tidak Katanya Gimana Iya Oh Nabi Muhammad Punya Anak Punya Cucu Punya Keturunan Yang Nabi Yang Dia Yang Istrinya Kan Tidak Tau Pokoknya Ada Keturunannya Iya Betul Dianya Laki Laki Itu Perempuan Tahunya Gimana Gimana Gak Beranak Oh Sudah Jelas Sudah Jelas Sudah Jelas Dia Melahirkan Dia Punya Anak Punya Cucu Gak Tau Dia Yang Lahirin Gak Tau Para Imam Penggantinya Semuanya Semuanya Laki Laki Gak Ada Penggantinya Itu Seorang Perempuan Menunjukkan Dianya Juga Pasti Laki Laki Kalau Dianya Perempuan Maka Penggantinya Perempuan Para Imam Imam Setelah Beliau Tidak Ada Satupun Imam Yang Perempuan Pemimpin Perang Pemimpin Umat Pemimpin Agama Semuanya Laki Laki Maka Saya Yakini Bahwa Nabinya Juga Pasti Laki Laki Orang Arab Anak Cucu Nabi Adam Alaihissalam Ini harus Tahu Lahirnya Di kota Mekah Meninggal Di kota Madinah Ada Ada Sesuatu Yang bisa Kita kunjungi Di sana Yang kita ketahui Itu sebagai Tempat Lahirnya Madinah Sebagai tempat Wafatnya Kenapa Allah Memilih Madinah Sebagai tempat Lahirnya Itu hikmah Yang perlu Kita ketahui Kalau kamu Tahu itu Kamu akan Tahu Betapa Agungnya Allah Menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau lahirnya Di puncak Kenapa Enggak di puncak Aja Puncak Bogor Tempat Yang Tidak Ada Keindahannya Tempat Yang Enggak Ada Bagus Bagus Tempat Yang Enggak Bisa Dinikmati Itu Mekah Sana Enggak Ada Indah Indah Sudah Gersang Panas Padus Cadas Kering Apa yang Indah Maka Munculnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Menjadi Sorotan Paling Indah Ketika Orang Masuk Mekah Yang Dituju Hanya Keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Coba Masuknya Bogor Orang Mau Zihara Ke puncak Dulu Lihat Air terjun Dulu Pemandangan Baru Kenermat Nabi Muhammad Allah Tidak Mau Begitu Allah Mau Orang Yang Masuk Kota Mekah Hanya Melihat Nabi Muhammad Tidak Melihat Yang lain Sebagai Keindahan Kota Tersebut Tidak Ada Terus Dipilihnya Kota Mekah Pusat Tengah Tengahnya Dunia Artinya Kebenua Mana Saja Dekat Dari Situ Ke Asia Dekat Dari Situ Ke Afrika Dekat Dari Situ Ke Eropa Dekat Ini Allah Pilihkan Hingga Sahabat Yang Diutus Ke Negeri Mana Saja Berjalan Dengan Perjalanan Yang Sama Dari Kota Mekah Ke Semua Kota Di Dunia Dan Banyak Lagi Hikmah Hikmah Yang Bisa Kita Ketahui Yang Kita Baca Dari Pelajaran Sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Terus Ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bernama Sayyid Abdullah Ibunya Nabi Muhammad Bernama Siti Aminah Sebenarnya sih Tidak pakai Siti Aminah Doang Indonesia Semua pakai Siti Siti Fatima Siti Aisyah Siti itu Apa sih Siti itu Sayyidah Panggilan Kemul Ya Ditambahin Dengan nama Siti Aisyah Siti Fatima Maka Ibunya Nabi Muhammad Bernama Siti Aminah Radiyallahu Anha Kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bernama Sayyid Abdul Muttalib Eyangnya Nabi Muhammad Bernama Sayyid Hashim Puyutnya Nabi Muhammad Bernama Sayyid Abdul Manaf Ini Silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Terus Berlanjut Sampai Kepada Adenan Kenapa Kok gak Lebih Sampai Ke Ismail Sampai Ke Ibrahim Alayhi Salam Karena Nabi Hanya Membacakannya Sampai Adenan Kalau Saya Cari Tau Dari Pala Sejarawan Yang Mereka Mengetahui Dari Sejarah Peninggalan Nama Nama Itu Terus Sampai Ke Nabi Ibrahim Sampai Ke Nabi Adam Bagaimana Hukumnya Makro Bukan Dosa Bukan Hukumnya Makro Makro Itu Gak Disenangi Kenapa Karena Nabinya Sendiri Cuma Nyebut Sampai Adenan Kok Kamu Nyebut Sampai Di Atasnya Adenan Lah Bukti Kebenarannya Bagaimana Ya gak Ada yang Tau Lah Kalau Dari Rasulullah Sampai Adenan Nyata Bukti Kebenarannya Kenapa Disebut Langsung Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Tapi ketika Keatasnya Ulama Mulai Berbeda Ada yang Ngomong Dari Adenan Ke Nabi Ismail Sekian Generasi Ada yang Ngomong Dari Adenan Ke Ismail Sekian Generasi Beda Beda Pendapat Kenapa Karena gak Disebutkan Langsung Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Tapi kalau Nabi Yang langsung Menyebutkannya Oh Yaitu Fakta Oten Pasti Ditemukan Kebenarannya Ada pun Sejak Nabi Adam Alayhi Sallam Data Data Yang terkumpul Tentang Berapa Anak Nabi Adam Berapa Usia Nabi Adam Berapa Cucuk Nabi Adam Ini Ulama Berbeda Beda Pendapat Para Sejarawan Berbeda Beda Pendapat Karena Para Sejarawan Ini Juga Apa Mereka Menteliti Hasil Dari Penemuannya Hasil Mencari Makamnya Hasil Mencari Berita Dari Orang-orang Sekitarnya Hingga Terkadang Ada yang Bertambah Terkadang Ada yang Berkurang Hingga Jangan Kita Ambil Salah Satu Untuk Kita Pedomani Bahwa Ini Nasab Nabi Muhammad Sampai Ke Nabi Adam Alaihissalam Kakek Saya Juga Ahli Dalam Menuliskan Silsilah Tapi Kakek Juga Tidak Menyebutkan Tidak Tidak Dipublikasikan Sampai Ke Nabi Adam Alaihissalam Karena Kalaupun Mau Dipublikasikan Ya Boleh Boleh Saja Artinya Bukan Perkara Yang Apa Yang Dilarang Sampai Hukumnya Haram Hanya Perkara Itu Tidak Disenangi Saja Kalau Kamu Di rumah Kamu Mau Majang Silsilahnya Nabi Maka Majang Silsilah Nabi Dari Nabi Muhammad Sampai Kesayid Ad 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 Jangan Dilebihkan Lagi Tempel Di rumah Kamu Sebagai Jimat Sudah Mudahan Kalau Kamu Baca Kamu Ingat Itu Akan Jadi Turun Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Mereka Semuanya Orang-orang Yang Mendapatkan Perlindungan Dari Allah Penjagaan Dari Allah Kenapa Setiap Cahaya Rasulullah Disimpan Disulbi Orang-orang Yang Suci Sebelum Sampai Nabi Muhammad Cahaya Itu Ada Pada Sayyid Abdullah Kemudian Cahayanya Naik Ke Sayyid Sebelumnya Buta Abdul Muttalib Sebelumnya Lagi Ada Pada Sayyid Hashim Ada Pada Sayyid Abdu Manak Terus Ini Cahaya Ini Cahaya Yang Allah Ciptakan Masuk Ke Raganya Nabi Adam Dan Turun Turun Temurun Terus Dari Generasi Ke Generasi Sampai Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Salah Satu Kakeknya Rasul Yang Sampai Tua Enggak Kawin Kawin Ini Kalau Sampai Mati Terus Kemana Itu Nurnya Kemana Itu Sampai Nur Itu Kemudian Berkata Kepada Dia Kalau Kamu Enggak Kawin Saya Mau Pindah Dari Sini Karena Saya Harus Terlahir Untuk Jadi Nabi Akhir Zaman Maka Sampai Beliau Pun Kemudian Dipilihkan Seorang Wanita Dan Kawin Jadi Memang Cahaya Tersebut Cahaya Yang Dijaga Oleh Allah Dan Allah Tidak Meletakkan Cahaya Itu Kecuali Pada Orang Orang Yang Dipilih Oleh Allah Subhanahu Rahim Rahim Yang Mengandung Mereka Pun Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Menunjukkan Bukan Terjadi Dengan Sendirinya Bukan Tapi Allah Yang Memilih Orang-orang Itu Allah Yang Menjaga Mereka Maka Tidak ada Orang Kafir Mengandung Nabi Tidak ada Orang Kafir Kok Di Sulbinya Ada Cahaya Nabi Tidak ada Makanya Orang Yang Beritain Oh Nabi Ibrahim Bapaknya Kafir Ini Kekeliruan Kerusakan Itu Kesalahan Fatal Orang Yang Meyakini Ada Bapaknya Nabi Yang Mengandung Cahaya Suci Dia Kok Kafir Tidak ada Ketika Ada Ulama Berdebat Dengan Ahli Sejarah Buktinya Kafir Maka Ulama Membuat Garis Tengah Kalaupun Dia Kafir Maka Kafir Setelah Nabi Lahir Begitu Hingga Ketika Nabi Ada Di Sulbinya Dia Mu'min Dia Muslim Dia Menyembah Kepada Allah Tapi Setelah Sulbi Keluar Cahaya Keluar Masa Budul Menungging Kayak Boleh Dia Kafir Ibunya Nabi Ibrahim Ketika Mengandung Tidak Boleh Kafir Tapi ketika Nabi Lahir Maka Dia Boleh Kafir Seperti pula Istrinya Para Nabi Nabi No Istrinya Kafir Nabi Allah Lut Istrinya Kafir Ketika Masih kumpul Sama Nabi Tidak Bule Jadi Kafir Tidak Mungkin Nabi Mengawini Orang Tidak Mungkin Nabi Meniduri Orang Tapi ketika Putus Dengan Nabi Mungkin Saja Mereka Jadi Kafir Begitu Iktikot Kita Harus Kita Membersihkan Para Nabi Dari Punya Sifat-sifat Yang Mencacati Kemuliaan Mereka Hingga Bapak Mereka Ibu Mereka Semuanya Dijaga Oleh Allah Subhanahu Maka Hati-hati Pendapatnya Orang-orang Wahabi Yang Mengatakan Ayah Ibu Nabi Masuk Neraka Na'udzubillahi Mindalik Kita Harus Hati-hati Jaga Akidah Kita Jaga Keyakinan Anak-anak Kita Jangan Sampai Keyakinan Itu Merusak Mereka Jangan Sampai Pergaulan Kemudian Membawa Mereka Jadi Rusak Akidahnya Mengikuti Paham-paham Yang Diluar Ahlu Sunnah Wal Jamah Masa Bapak Ibunya Nabi Kok Masuk Neraka Bagaimana Jalan Pikirannya Bagaimana Kok Bisa Masuk Neraka Nabinya Yang Ngomong Tapi Faktanya Enggak Begitu Nabinya Ngomong Itu Omongannya Nabi Harus Dita Wil Karena Sesuai Sama Fakta Faktanya Dikatakan Dalam Al-Quran Kami Tidak Akan Mengadab Suatu Kaum Sampai Kami Menurunkan Utusan Kepada Mereka Quran Ini Kalau Nabi Yang Ngomong Buntuknya Apa Hadis Tinggi Mana Hadis Sama Quran Tinggi Al-Quran Maka Quran Yang Ngomong Kami Tidak Akan Mengadab Suatu Kaum Sampai Kami Mengutus Utusan Kepada Mereka Waktu Ayah Ibunya Nabi Meninggal Udah Jadi Rasul Belum Sudah Ada Utusan Yang Kesitu Belum Terus Dari Mana Jalan Yang Mau Di Azab Jalannya Ayah Ibu Nabi Mau Di Azab Dari Mana Jalannya Enggak Cocok Sama Quran Kan Kalau Begitu Quran Yang Ngomong Enggak Akan Meng Azab Kok Dia Meyakini Kan Nabinya Ngomong Mau Masuk Ceraka Yang Nabi Ngomong Abi Itu Bukan Abi Abdullah Tapi Abi Abu Lahab Begitu Karena Abu Lahab Juga Dibanggil Abi Maka Pahami Dulu Kalimat Abi Disitu Orang Arab Mengundang Abi Mengundang Pamannya Yang mengurus Dia Juga Dengan Panggilan Abi Jadi Jangan Tiba-tiba Langsung Gara-gara Manggil Abi Ini Pasti Maksudnya Abdullah Sama Dengan Sama Dengan Nabi Ibrahim Alai Alai Salam Berarti Mengundang Bapaknya Abi Maksudnya Itu Pamannya Namanya Azar Gitu Nah kalau Bapaknya Nabi Ibrahim Bapaknya Nabi Ibrahim Namanya Siapa Taroh Ada Ada yang Mengatakan Itu Satu Nama Ada yang Mengatakan Dua Nama Kita Berpendapat Yang pakai Itu Dua Nama Kalau Berpendapat Itu Satu Nama Maka Berarti Kafirnya Setelah Kafirnya Setelah Melahirkan Nabi Setelah Sulbi Itu Pindah Ketubuhnya Nabi Ibrahim Alaihissalam Terus Kita Harus Bersaksi Pula Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Diutus Oleh Allah Menjadi Utusan Allah Untuk Seluruh Mahlub Untuk Seluruh Mahlub Siapa Saja Itu Manusia Jin Malaikat Apa Lagi Semua Mahluk Hewan Hitumbuhan Batu Batuan Semuanya Nabi Diutus Mendatangi Mereka Semua Apa Bedanya Oh Bedanya Nabi Diutus Mendatangi Manusia Dan Jin Untuk Membawa Beban Tanggung Jawab Yang Harus Dipikul Manusia Dan Jin Datangnya Nabi Kepada Kita Kepada Jin Bawa Beban Tanggung Jawab Apa Nih Ada Perintah Allah Yang namanya Wajib Sunnah Haram Makro Mubah Tanggung Nih Kalau Kamu Berhasil Kamu Akan Masuk Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kamu Gagal Kamu Akan Masuk Nerakanya Allah Subhanahu Wata'ala Ini Tanggung Jawab Yang Diberikan Kepada Kita Manusia Dan Jin Ada pun Datangnya Nabi Kepada Malaikat Tumbuh Tumbuhan Hewan Benda Benda Yang Lainnya Batu Batuan Datangnya Nabi Kepada Mereka Untuk Apa Untuk Mendapatkan Kemuliaan Dari Mereka Agar Mereka Semua Memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Bukan Nabi Datang Kepada Mereka Bawa Beban Tanggung Jawab Bukan Karena Mereka Semuanya Yang pertama Malaikat Hambanya Allah Yang pada Taat Dan Semua Isinya Langit Bumi Benda Yang Lainnya Tumbuh Tumbuhan Hewan Batu Batuan Semuanya Senantiasa Bertasbih Kepada Allah Sabah Halillahi Mafis Samawati Wama Bil Ardi Dan Bertasbih Kepada Allah Seluruh Apa Yang ada Di langit Dan Di Bumi Termasuk Apa Termasuk Batu Batu Kerikil Termasuk Tumbuh Tumbuhan Termasuk Hewan Hewan Makanya Mereka Kalau Berjumpa Dengan Nabi Selalu Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Rasulullah Selalu Begitu Kenapa Karena Mereka Diperintah Allah Untuk Memuliakan Nabi Nabinya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Nabi Datang Kepada Mereka Untuk Mendapat Kemul Kemuliaan Kemuliaan Diutus Nabi Nabi Kepada Semua Manusia Dan Jin Untuk Membawa Beban Taklif Atau Beban Tanggung Jawab Diutusnya Kepada Malekat Dan yang Lainnya Untuk Mendapat Kemul Kemuliaan Nah Diutus Nabi Membawa Apa Nabi Diutus Membawa Ilmu Syariah Ilmu Tarikah Dan ilmu Hakikat Ini akan Kita jelaskan Insyaallah Perjumpaan Yang akan Datang Wallahu Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Al-Fatihah Iyaka Namudu Iyaka Nasta'i Nihlilasirat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Anamda Alayhim Gair Al-Maghdub Alayhim Al-Aqdallin Amin Ya Rabbana Darabna Biyanana Kedarabna Wa Anana Asrabna Dha vi A'udhum A'udhun Alayna Da'ubba Dha A'udhu Si Liku Li Oba Huzum Wazula Anna A'udhati Rau'ati Waa Uperli Walidina Rambi Wama Ulunina Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah